Intro Terhitung pas ke libur lebaran dan kelulusan sekolah, sedikitnya 500 orang pencari kerja membadati kantor di Senaker Kabupaten Cianjur selasa pagi. Para pencari kerja ini bertujuan untuk mengurus permohonan pembuatan kartu AK1 atau kartu kuning sebagai salah satu pelengkap persyaratan surat lemaran pekerjaan. Menurut Kabupaten Penempatan Tenaga Kerja Riki Ardi, dari data sementara, pemohon atau pencari kerja sebagian besar lulusan SMA, SMK, dan sederajat. Pembuatan kartu AK1 perharinya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 orang, namun kuota pelayanan di Senaker hanya bisa melayani dan mencetak 500 kartu kuning perharinya. Meningkatnya pencari kerja di Kabupaten Cianjur disebabkan banyaknya lewongan pekerjaan. Untuk data sementara, berapa loker yang tersedia? Untuk yang bulan Juni ini dari 16 perusahaan kita ada angka 1.500. Dan rencananya untuk yang bulan Juni ini akan bertambah dan rencananya kita pun akan melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja. Jadi nanti di pameran kesempatan kerja itu kita pertemukan antara perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan para pencakar. Pencari kerja Irfan mengatakan, ia mengantri untuk membuat surat AK1 sejak pukul 4 dini hari. Dirinya sengaja menyempatkan waktu lebih awal untuk mendapatkan nomor antrian. Sudah kerja di luar Tianjur. Ini ngurus kayak gini, bayar berapa? Cuma ngantrinya aja. Baru-baru sekarang apa? Udah pernah. Udah berapa jam ngantrin? Dari sumber dari jam 4 ke bagian ke 27.00. Irfan juga mengatakan proses pembuatan surat AK1 tidak sulit dan hanya butuh waktu beberapa menit. Ia mengaku akan menggunakan surat AK1 untuk melamar ke perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.